DPRD Tanjung Jabung Timur kembali menggelar paripurna istimewa dalam rangka HUT Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke-23. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berharap Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat lebih maju dan sejahtera. Dalam agenda HUT ke-23 Tahun Tanjung Jabung Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama pemerintah dan Forkopimda menggelar sidang paripurna istimewa menyambut hari jadi ke-23 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tampak hadir pada acara paripurna istimewa tersebut yakni Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Haji Bakri anggota DPR RI, Hasbi Ansori, dan DPD RI Muhammad Syukur, serta Bupati Seprovinsi Jambi dan Tokoh Masyarakat. Pada kesempatan ini, Bupati Tanjung Jabung Timur Romy Haryanto berharap agar Kabupaten Tanjung Jabung Timur bisa lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Ditambahkan Romy, untuk prioritas ke depannya, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih fokus terhadap pembangunan infrastruktur di tahun berikutnya. Kabupaten Tanjung Jabung Timur merayakan ulang tahun yang ke-23 dan Alhamdulillah tadi sudah lancar di bawah pimpinan Pak Ketua DPR dan ulang-lancar di hari ulang tahun yang ke-23 ini kita bersama ketua dan pimpin, eh ketua beserta anggota DPRD setelah jajaran lainnya, kita berharap ke depan Kabupaten Tanjung Jabung Timur bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Mungkin harapan kita di 23 ini apa yang paling fokus? Tetap lah infrastruktur yang paling fokus. Kita berharap di 2023 ini sesuai dengan kemampuan keuangan kita kita dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Tanjung. Oke? Oke, siap. Sementara itu mahrum, Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur menyampaikan harapan kepada seluruh stakeholder terkait agar dapat bersama-sama membangun Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan bergerak satu arah menuju Kabupaten Tanjung Jabung Timur maju dan sejahtera. Saya selaku Ketua DPRD berharap memang pembangunan itu harus satu fokus artinya dari Desa, Cama, kemudian Kepala-Kepala OBD, kemudian kami juga lembaga DPRD menyatukan fokus pembangunan itu bersinergi, artinya tidak tepang tindih karena kebijakan sekarang hari ini APBD kita juga terserap di ADD makanya pemerintah desa berperan penting untuk kemajuan Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena desa mengelola anggaran tersendiri yang juga awal dari BPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Wahyu Mubarok, Cek TV, melaporkan